Intro Assalamualaikum Sobat Poskota Berikut ini rangkuman video pilihan netizen poskota antara lain IDF Panik saat disergap Hamas dengan Molotov Rampur meledak dan hangus terbakar di Kota atas dekat Bethlehem IDF terciduk kumpulkan rongsokan kendaraan tempur miliknya Yang hangus di atas Bethlehem dua jet Israel hancur terkena rudal canggih Hizbullah Karna Langgar perbatasan strategi Jitu Al-Qasam jadikan IDF kebingungan di perang Gaza tentara IDF kembali Masuk jebakan terowongan yang telah dibuat Al-Qasam di Ravagaza Pasukan pendudukan Israel panik saat konvoy kendaraannya diserang Hamas pada hari Rabu 24 Juli 2024 Waktu setempat salah satu kendaraan militer milik tentara meledak dan hangus terbakar Setelah menjadi sasaran bom Molotov insiden ini terjadi di kota atas dekat Bethlehem Tepi barat Mobil militer terbakar hebat hingga menimbulkan asap hitam membumbung tinggi Sementara dalam rekaman yang beredar terlihat sejumlah mobil militer terpaksa berhenti Beberapa tentara Israel juga terlihat keluar dari kendaraan dan bersiaga di dekat lokasi kejadian Pasukan pertahanan Israel atau IDF terlihat mengendap-endap mengakut kendaraan tempur rongsokannya di Palestina Yang sebelumnya dihancurkan oleh para pasukan perlawanan aksi Zionis itu tertangkap kamera dan beredar di media sosial Pada Rabu 24 Juli 2024 dalam video tersebut Tampak IDF mengangkut rampur hangus itu secara perlahan-lahan Kendaraan tempur Israel yang telah menjadi rongsokan itu pun ditutup rapat menggunakan kain hitam Berdasarkan informasi yang beredar, kendaraan tempur tersebut diambil dari desa Arthas di Bethlehem, Palestina Kendaraan tempur tersebut mengalami kerusakan hebat akibat tersambar peledak dari pasukan perlawanan Namun hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun terkait hal ini Terima kasih telah menonton! Dua jet tempur Israel dilaporkan dihancurkan kelompok perlawanan Islam di Lebanon Hezbollah Kamis 25 Juli 2024 unit pertahahan Hezbollah menyerang dua jet tempur Israel di Lebanon selatan dalam waktu kurang dari 24 jam Diketahui serangan itu juga untuk menghalau sejumlah jet tempur Israel lainnya yang kembali menargetkan wilayah utara Palestina Menurut Hezbollah, serangan tersebut merupakan respons pelanggaran Israel terhadap wilayah udara Lebanon Hezbollah mengatakan telah meluncurkan roket tepat sasaran dan mengenai tentara Israel yang berjaga di kawasan hutan Adaitar Akibatnya, pangkalan pos militer Zionis hancur total dan pasukan IDF dilumpuhkan Hezbollah menyebut menggunakan satu skuadron drone satu arah untuk menyerang pos militer milik Batalion 411 dari Brigade ke-288 di Nevesiv Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Brigada Al-Qassam sayap militer gerakan pembebasan Hamas Palestina makin memperkuat pertahanannya di jalur Gaza Al-Qassam menembaki pasukan Israel atau IDF di Kan Yunis pada Kamis 25 Juli 2024 waktu setempat lalu Tank-tank IDF yang melewati tengah runtuhan permukiman di Kan Yunis meledak seusai ditembaki oleh Brigada Al-Qassam Tampak ada dua tank IDF yang sedang berkeliling di Kan Yunis Diam-diam sejula anggota Al-Qassam sudah mengintai tank-tank militer Israel di balik gedung yang tersisa Saat tank-tank IDF lewat di depannya sayap militer gerakan pembebasan Hamas Palestina tersebut langsung menembak target Tank tersebut meledak usai ditembak dengan senjata canggih Al-Qassam secara akurat sementara itu Pakar militer dan ahli strategi perang asal Jordania Mayor General Fayez Al-Duwairi memberikan analisisnya terkait situasi pertempuran di jalur Gaza Babuah Simalakama surat analisis Al-Duwairi IDF yang tengah berfokus pada pengerahan pasukan di Rafah Gaza Selatan Kini dihadapkan pada situasi yang juga sulit Menurutnya IDF saat ini juga memerlukan banyak pasukan di tepi barat Guna memadamkan perlawanan yang membesar di wilayah Palestina tersebut Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terowongan bawah tanah Hamas kembali memakan korban tentara Israel atau IDF Brigade Al-Qassam kembali menjebak tentara Israel masuk ke terowongan dan tewas di dalam Jebakan mereka memancing pasuk IDF menuju bibir dan masuk ke dalam terowongan bawah tanah nahas Dua pasukan IDF tewas terkena ledakan saat memasuki jebakan yang Telah disiapkan Al-Qassam dilansir dari kaberni Al-Qassam ledakan IDF di lorong dekat Kampiabna Kota Rafah Pekan lalu Brigade Al-Qassam Juga menggunakan strategi yang sama mereka menghabisi tentara Israel Dengan cara meledakan terowongan yang dimasuki tentara IDF Dalam peristiwa itu Al-Qassam meledakan terowongan di lingkungan Tal Al-Sultan Rafah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!